Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat teman-teman semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ketemu lagi di channel YouTube Tavana official di video ini saya ingin membahas mengenai film action film action identik oleh para aktor profesional beberapa diantaranya yang paling populer adalah Jackie Chan Tom Cruise Dwayne Johnson serta Jason Sutton tapi ada juga film action dengan pemeran utama wanita yang tentunya tak kalah tangguh dari para peria contoh film kolombiana yang diperankan oleh Zoe Saldana selain kolombiana ada sejumlah film action seru dengan pemeran utama wanita lainnya film apa aja ya Mari kita bahas tapi seperti biasa teman-teman harus senam jari terlebih dahulu yaitu dengan cara menekan tombol subscribe dan tonton video ini sampai habis ya Yuk kita mulai yang pertama adalah film Atomic Blondie film Atomic Blondie dirilis tahun 2017 film ini sangat cocok untuk kalian yang suka dengan cerita mengenai agent rahasia aksi-aksi yang dilakukan oleh Lorraine Brockton yang diperankan oleh Charlize Theron akan membuat jantung kalian berdeguk karena berbagai situasi dimana Lorraine harus berhadapan dengan penjahat seorang diri cerita ini berletar pada saat runtuhnya tembok Berlin tahun 1989 film yang diadaptasi dari novel karangan Anthony Donstone The Coldest City bercerita tentang Lorraine Brockton seorang mata-mata me6 yang ditugaskan untuk mencari daftar agen yang berperang ganda yang diselundupkan ke Jerman Barat Lorraine Brockton akhirnya harus bekerjasama dengan kepala stasiun Berlin David Percival yang diperankan oleh James McAvoy dalam menjalankan misinya mereka menjalankan tugas paling berbahaya dan tak jarang berhadapan dengan penjahat maupun mata-mata yang kejap yang telah membunuh agen rahasia tanpa alasan yang jelas pertarungan semakin sulit ketika keduanya Lorraine dan Percival harus mempertahankan spyglass saksi kunci yang terakhir kali menyerahkan daftar ke agen yang akhirnya dibunuh spyglass mengaku telah menghafal seluruh daftar tersebut dan mengingat setiap nama yang ada di dalamnya apakah mereka berhasil membawa spyglass dan menjaganya agar tetap hidup Hai yang kedua adalah film paper mint film peper mint dirilis tahun 2018 peper mint disutradarai oleh Pierre Morel buat kalian yang hobi nonton film dengan genre action trailer maka peper mint bisa jadi salah satu yang cocok untuk kalian film ini bercerita tentang seorang wanita bernama harilai north yang diperankan oleh Jennifer Garner yang kehilangan suami dan anaknya ketika berada di suatu arena hiburan di malam hari akibat aksi penembakan brutal yang dilakukan oleh sekelompok orang anak dan suami relay pun meninggal dunia semua terasa menyakitkan bagi relay terlebih akim dan jaksa tidak berani menghukum gerombolan geng yang sudah menghancurkan keluarganya namun ia sudah bertekad untuk menguak semuanya relay kemudian mencari caranya sendiri untuk melawan pemerintah dan jaksa yang korup dan tentu saja mencari tahu asal-usul kelompok geng tersebut sayangnya rencana relay tak berjalan mulut pihak polisi mulai mencurigai aksi relay kini ia pun terkepung diantara dua tekanan kelompok geng pembunuh dan pihak kepolisian bisakah relay memperjuangkan keadilan dan membalaskan dendamnya yang ketiga adalah film ana film ana dirilis tahun 2019 film ana disutradarai oleh luk beson film ana diperankan oleh sasha lus sebagai ana dan didukung oleh aktor silyan murphy luk evans dan masih banyak lagi ana menceritakan kisah wanita rusia bernama ana polatov yang mengalami kekerasan dari sang kekasih ia berniat kabur dari kehidupannya yang pahit hingga suatu saat seorang pria datang ke rumahnya pria itu adalah alexander chenkov yang diperankan oleh luk evans alex menawarkan ana untuk bergabung dengan organisasi kgb sebagai pembunuh bayaran setelah menelusuri informasi terselubung dari ana alex tahu ana berusaha bergabung dengan angkatan rusia dan pernah bersekolah militer dijanjikan bisa mendapatkan kebebasan jika bergabung dengan kgb ana pun ikut dengan alex siapa sangka ana yang memiliki keseharian sebagai supermodel ini ternyata berhasil menjadi salah satu pembunuh bayaran paling ditakuti di dunia misi demi misi pun ia jalani dengan baik hingga akhirnya ia sadar bahwa ini bukanlah kehidupan yang ia inginkan namun setiap orang yang masuk kgb tidak ada yang pernah keluar kecuali dia mati belum lagi dia harus berurusan dengan agensi ia berhasilkah ana terlepas dari gerat kgb yang keempat adalah film the courier film the courier dirilis tahun 2019 The courier merupakan sebuah film aksi 2019 karya Andy Conway dan Nicky Tate disutradarai oleh Zachary Adler film ini dibintangi oleh Gary Oppmann Olga Kurlilenko Alicia Agneson Amit Shah Greg Orvis William Mosley Craig Conway dan Dermot Mulroney aktris Olga Kurlilenko tampil heroik dalam The Courier sebuah film aksi kriminal arahan sutradara Zachary Adler yang dirilis pada 2019 lalu Olga berperan sebagai pengantar paket misterius tanpa identitas dengan kode The Courier yang hanya menerima pekerjaan dengan imbalan besar yang merupakan yang terbaik dalam urusannya berkisah tentang pedagang senjata yang paling ditakuti bernama Yehe Skill yang diperankan oleh Gary Oppmann akhirnya berhasil ditangkap setelah melakukan bisnis gelap perdagangan senjata ilegal Yehe Skill menengandalkan putrinya Alice yang diperankan oleh Kelly Taylor untuk melenyapkan nyawa saksi kunci bernama Nick yang diperankan oleh Amit Shah yang juga mantan karyawannya Nick kini dalam perlindungan polisi Interpol bertepatan dengan sidang mendengarkan kesaksian Nick Alice menyewa The Courier membawa racun cyanida untuk membunuh Nick disini profesionalnya diuji ketika ia harus memilih antara menyelesaikan pekerjaan demi imbalan atau melindungi nyawa orang yang tak bersalah hmm kira-kira The Courier pilih yang mana ya yang kelima adalah film Eva film Eva dirilis tahun 2020 film Eva dibintangi oleh Jessica Chastain sebagai pemeran utama Eva dibintangi juga oleh Colin Farrell Common, John Malkovich, Gina Davis, dan John Shen film ini menjanjikan aksi laga ala John Wick yang cukup menghibur Eva berkisah tentang seorang wanita cantik dan sangat efisien dalam pekerjaannya yang berbahaya ia adalah pembunuh berdarah dingin yang mulai mencoba mengembangkan hati nuraninya ia bekerja untuk Duke yang sadar akan masa lalu Eva sebagai seorang pecandu narkoba dan alkohol namun ia tetap dipekerjakan sebagai pembunuh untuk organisasi rahasia yang bergerak dalam berbagai misi rahasia itu segala sesuatunya berubah ketika Eva dianggap sebagai beban oleh rekan seprofesinya Eva harus melarikan diri dari para pembunuh yang mengincar dirinya padahal ia baru saja mencoba menyelesaikan masalah lama dan terhubung kembali dengan orang yang dicintainya bisakah Eva mengandalkan Duke untuk mendukungnya? sahabat, itulah 5 film action terbaik yang diperankan oleh wanita yang Tavana Official rekomendasikan untuk kalian terima kasih sudah menonton dan nantikan video Tavana Official berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh